Terkait banyak pertanyaan mengenai sebuah pegas yang dipotong menjadi 3 bagian dengan perbandingan 2 banding 3 banding 4 dari panjang semula yang memiliki tetapan pegas K tertentu kemudian di rangkai paralel dengan nilai K paralel dikasih tau kita akan menemukan terlebih dahulu K1 itu adalah tetapan pegas panjang hasil perpotongan yang baru dengan nilai 2 ditambah 3 ditambah 4 itu adalah 9 per 2 dari K yang lama dan K2 pun bisa kita temukan yaitu 9 per 3 dari K yang lama dan K3 dengan cara serupa 9 per 4 dari K yang lama K paralel yang sudah kita ketahui itu adalah penjumlahan dari tetapan pegas yang diparalelkan seperti itu sehingga kita akan menyumblahkan 9 per 2 K ditambah 9 per 3 K ditambah 9 per 4 K yang kemudian kita jumlahkan sama akan penyebutnya per 12 ini 54 kali 6 kali 6 dan ini adalah 36 per 12 K dan dia adalah 27 per 12 K yang mana K paralel sendiri diberi tau di persoalan 117 N per meter jadi ini 117 itu kita jumlahkan juga kebetulan nilainya 117 per 12 K yang mana kita bisa dengan mudah menghitungnya nilai K menjadi 12 N per meter nilai K semula kita temukan 12 sehingga nilai K1 adalah 9 per 2 dari K yang lama K yang lama adalah 12 setelah ditemukan sehingga hasil perhitungan adalah 54 N per meter demikian dengan K2 itu 9 per 3 dari K yang lama itu 12 berarti ini adalah 36 N per meter dan K3 itu adalah 9 per 4 dari 12 atau dikali 12 itu adalah 27 N per meter sehingga kita bisa simpulkan bahwa kawat perpotongan terpendek adalah 54 N per meter sedangkan hasil perpotongan yang terpanjang adalah 27 N per meter demikian terima kasih selamat menikmati